Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana, kalau reading-nya saya ini tidak sesuai dengan cerita Anda, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri Anda lagi, tapi ditujukan kepada orang lain. Mohon tidak perlu baperan, tidak perlu sampai menghakimi reading-nya saya ini terlebih dahulu. Karena belum tentu pembacaan saya ini ditujukan untuk diri kamu. Karena kenapa, namanya general reading kan, bacaan untuk umum kan, ditujukan untuk ribuan orang, bayangin aja ribuan orang yang nonton video saya ini, belum tentu nasib mereka, kasus mereka itu sama semuanya. Pasti ada yang beda-beda. Untuk benar-benar kasus sendiri, kasus kamu sendiri yang ketarik masalahnya di sini, saran saya, lakukanlah persona reading dengan diri saya. Karena persona reading itu kan, butuh foto yang jelas, nama lengkap, sio, jodhia, umur kan, supaya bisa dipantau, bisa difokuskan ke energi satu orang, si penanya itu aja. Oke, kalau reading-nya umum kan nggak mungkin kan. Dan tidak tertutup kemungkinan saya ini, vice versa, kebola balik ya. Dan reading-nya saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Hamless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri Anda. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah rasa gundah dia ya. Oke. Reaksi dia saat melihat foto baru Anda ya. Oke. Bagaimana reaksi dia ya. Orang yang telah meninggalkan, pergi meninggalkan diri kamu ya. Kalau hari ini dia melihat foto terbaru Anda ya. Oke. Kita akan cek di sini. Dan untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Nanti ujung-ujungnya setelah kartu udah ditebarkan semua, saya baru saya akan ceritakan sedikit kronologis ya. Dengan singkat aja. Oke. Bagaimana reaksi dia ya saat melihat foto terbaru Anda ya. Kayaknya orang ini tiba-tiba berpikir ya. Mungkin ya di foto Anda tersebut ya. Anda menampilkan sesuatu yang enak-enak kayak duduk makan di tempat yang enak kayak pergi liburan di tempat yang bagus-bagus kayak ya. Reaksi dia itu kayaknya berpikir apakah kamu ini udah sukses hari ini. Oke. Tapi dia masih belum bertindak apa-apa sih saya lihat ya. Dia masih belum ber... Orang ini dia tidak bertindak apa-apa. Dia hanya diam aja dan melihat foto kamu seperti biasa gitu kan. Oke. Tapi dalam hati kecilnya itu kan dia itu udah berpikir ini orang kayaknya udah sukses ya. Atau kayak gimana kan. Karena mungkin aja tampak kamu berpakaian mewah, dandan yang cantik, yang ganteng kayak liburan kayak ya. Pergi ke tempat-tempat yang bagus kayak makan makanan yang enak kayak Seven of Pentacles ada di sini. Cuman hati-hati dengan orang yang satu ini ya. Kalau dia benar-benar tahu ya. Kalau kamu ini sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang sukses. Mungkin aja uang yang ada di dalam pikiran dia tersebut terlintas bagi diri dia untuk mendekati diri kamu. Ya dengan tujuan ya untuk memorotin diri kamu saya lihat ya. Karena udah ada arah ke sana saya lihat. Makanya dia berpikir kayak gitu. Apakah kamu udah sukses atau belum? Kalau kamu udah sukses yaudah aku datang lagi. Nah kayak gitu kan oke. Barangkali aja ada yang bisa kamu praktir. Ada yang bisa kamu berikan kepada diriku. Oh enak banget ya orang yang satu ini ya. Kalau saya sih ogah deh. Oke. Ini terhubung dengan energi jodiataurus ada di sini. Kemudian ada kartu The Word ya. Reaksi dia tersebut ya. Seperti kayak ya. Satu sisi dia menganggap ya hubungan dia dengan diri kamu ini udah selesai. Tapi satu sisi ya kok kayaknya ada memori indah ya. Ada dunia dia yang ibaratnya kayak kembali lagi. Kembali kayak menerawang ke arah masa lalu. Hal-hal yang indah bersama dengan diri kamu tersebut kan. Kayak gitu ya. Kayaknya dia orang yang kamu fokuskan tersebut ya. Begitu melihat foto kamu ini ya. Jadi kayak kepikiran saat-saat melewati ya. Dunia indah bersama dengan diri kamu ya. Hubungan bersama dengan diri kamu kemarin tersebut kayak gimana hal-hal indah dia pikirkan. Yang saya lihat. Oke. Terhubung dengan energi jodiac Capricorn ada di sini. Dan kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu Death ya. Di sini iya. Hanya saja sayangnya dia menganggap hubungan ini sudah berakhir. Meskipun ya. Kadang-kadang ada berpikir lagi ya. Untuk si orang tersebut. Seven of Pentacles ya. Dia kepikiran lagi akan diri kamu di saat-saat ya. Saat dia sedang jatuh cinta kepada kamu itu kayak gimana kan. Dan ada kartu Death di sini. Hanya saja sayangnya ya. Dia menganggap hubungan dia bersama dengan diri kamu ini udah berakhir. Udah kandas. Tapi beberapa orang ya reaksi dia ya. Saat melihat foto terbaru dari diri kamu. Dia menganggap kalau hari ini kamu udah berbeda dari kemarin tersebut. Menjadi orang yang tidak pernah sama lagi. Orang yang tidak pernah dia kenalin lagi. Kamu telah menjadi pribadi yang baru kayak saya lihat di sini ya. Tapi ya. Kalau ditanya apakah cinta. Masih ada cinta. Masih ada rasa. Iya. Dia masih ada sedikit rasa. Karena ada kartu The Word ya. Masih ada rasa yang dia rasakan ya. Hanya saja ya dia memikirkan. Kalau memang antara dia dengan diri kamu ini udah berakhir sekarang. Terhubung dengan energi jodiac Scorpio. Tadi The Word itu adalah jodiac ya. Capricorn ya. Ada kartu The Lovers. Terus ya orang ini benar-benar masih mencintai diri kamu. Meskipun hubungannya itu udah berakhir. Dan dia reaksi dia ya. Ada kartu Death. Ada kartu The Lovers ya. Dia melihat kamu ini udah berubah drastis dan total. Dan kayaknya orang ini kembali jatuh cinta kepada diri kamunya tersebut. Kayaknya kembali tergoda kepada diri kamu. Dan dalam hati kecilnya itu berpikir ya. Apakah masih ada kesempatan bagi diriku untuk mendekati diri kamu lagi? Nah kayak gitu kan. Ya siapa suruh dia pergi meninggalkan diri kamu kan kemarin tersebut. Benar nggak? Siapa suruh dia pergi meninggalkan diri kamu. Saat melihat foto kamu yang enak-enakkan gitu kan. Barusan The Word ya. Merasa dunia dia itu kembali lagi ya. Bersama dengan diri kamu. Pengen mengulang cerita lagi bersama dengan diri kamu. Hanya saja sayangnya sudah berakhir. Meskipun ya setelah putus ya. Sekarang melihat update-an terbaru dari diri kamunya tersebut. Eh barusan dia merasa cinta lagi. Tergoda lagi kepada diri kamu. Udah terlambat ya. Satu sisi juga hubungan ini juga udah kandas. Udah berakhir kan. Terhubung dengan energi jodinya. Gemini ada di sini. Ada katu Two of Pentacles. Ya. Orang ini kebingungan. Dia masih ada di dalam tanda tanya ya. Apa yang dia tanya-tanya. Apa yang dia pikir-pikirkan ya. Reaksi dia tersebut. Apakah kamu masih ada rasa kepada diri dia? Kalau kamu masih ada rasa kepada diri dia ya. Kenapa ya? Kamu tidak merespon diri dia kayak ya. Terkesan kok. Kayaknya kamu ini sudah have fun. Bawa enjoy gitu kan. Menikmati hidup tanpa diri dia. Kamu kok terasa senang banget. Apakah kamu masih ada rasa kepada diri dia kan. Oke. Dan kenapa kamu ini berubah begitu total. Begitu drastis. Nah satu sisi ya. Reaksi dia tersebut ya. Saat melihat foto baru kamu. Dia itu kebingungan. Mau maju? Tidak. Mau maju? Tidak. Nah kayak gitu ya. Mau maju bimbang. Mau mundur juga bimbang ya. Karena mungkin aja di foto terbaru kamu itu ya. Kamu itu sedang menggandeng pacar baru kayak kamu tampil lebih cantik. Lebih ganteng kayak makan makanan enak kayak ya. Kamu tampil dengan ya penampilan yang lebih sukses kayak. Sehingga kayak menrigger orang yang satu ini ya. Pengen-pengen lagi balikkan dengan diri kamu. Mengulang kembali memori indah di masa lalu. Jujur aja sih. Memang ada perasaan cinta yang tumbuh lagi di dalam hatinya. Kepada diri kamunya tersebut. Begitu melihat foto kamu ini ya. Sehingga perasaan cinta ini kan kayaknya membuat orang yang satu ini bingung sekarang. Bingungnya itu bukan di arah diri dia. Tapi di arah diri kamu. Kamu masih ada rasa enggak kepada diri dia ya. Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Oke. Ini terhubung dengan energi jodiac Capricorn ada di sini. Dan kemudian ada katu king of sword ya di sini ya. Reaksi orang ini saat melihat foto terbaru dari diri kamunya tersebut. Orang ini nyinyir ya saya lihat ya. Dengki banget kalau ditanya oleh teman-teman dia. Ini loh foto terbaru mantan kamu tersebut ya. Kok kayaknya dia itu udah berbeda banget kan. Di depan orang dia itu menunjukkan sikap kayak pura-pura tidak peduli. Biarin aja lah dia mau berubah jadi kayak gimana pun. Mau berubah jadi Superman, Wonder Woman. Mau berubah jadi kayak Spider-Man. Nah itu juga dia itu enggak peduli kan. Oke. Pura-pura enggak peduli dianya tersebut. Pura-pura kayak menolak atau merijek lah ya. Sok jual mahal gitu lah dirinya tersebut. Tapi dalam hatinya itu tidak bisa dipungkiri. Ada The Lovers. Masih ada rasa cinta. Ini orang munafik banget. Saya bilang ya. Munafik banget ya. Ada kartu The Word. Perasaan cinta tumbuh. Bahkan sampai kepikiran ya. Apakah kamu masih punya perasaan kepada diri dia atau enggak. Nah kayak gitu kan. Terhubung dengan Energy Jodhia Aquarius ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya. A of Cups. Reaksi dia itu kan. Ya. Seperti King of Swords lah. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura menghindar ya. Pura-pura menarik diri dianya itu kan. A of Cups ya. Ini terhubung dengan Energy Jodhia Pieces ya. Ada di sini ya. Pura-pura buang muka dianya tersebut. Tidak mau tahu apa-apa. Tapi di belakang orang. Saat orang sudah tidak memperhatikan diri dia lagi ya. Dia memandangi foto kamu lagi. Saya lihat. Oke. Ini orang kayak gimana ya. Saat orang memperhatikan diri dia. Dia itu kayak gitu kan. Gitu kan. Sok cuek gitu kan. Pura-pura buang muka gitu kan. Tapi kalau orang-orang sudah tidak memperhatikan dia lagi. Oh. Barusan dia sibuk buka HP kan. Lihat kembali foto kamu tersebut. Tanpa sepengetahuan dari orang gitu kan. Ini orang munafi. Kenapa ya? Karena ada katu demun. Dia itu munafi. Nah. Oke. Pura-pura buang muka. Pura-pura menghindar. Pura-pura kayak seolah-olah menolak. Kenapa orang yang satu ini menolak? Karena ego. Karena gengsi. Karena sok jual mahal dirinya tersebut. Tapi di balik jual mahalnya. Dia itu yang tersiksa sendiri. Saya lihat ya. Apalagi A of Cups di sini ya. Kayaknya orang ini buang mukanya tersebut ya. Karena kayak ya. Dalam konteks dia itu udah kalah. Dari diri kamunya ini kan. Jadi untuk menjaga muka dia ya. Supaya jangan sampai malu gitu kan. Oke. Dia itu pura-pura buang muka. Seolah-olah tidak peduli kepada diri kamu. Six of Wands. Padahal di belakang ya. Dia bertanya-tanya kepada orang lagi. Kabar kamu ini kayak gimana sekarang. Dia cari tahu ya. Saya lihat di sini ya. Di balik egonya sok jual mahalnya tersebut. Sok pura-pura buang mukanya tersebut ya. Sebenarnya dia itu masih ingin memperjuangkan diri kamu. Ada kemungkinan orang ini ya. Akan mencari-cari perhatian dari diri kamunya lagi. Kalau saya lihat ya. Dari kartu yang satu ini ya. Ada kemungkinan si doi tersebut ya. Akan berusaha kayak ya caper gitu lah ya. Berusaha mencari-cari perhatian kamu lagi. Kan. Oke. Tapi. Mungkin aja dia akan bertanya kepada orang lain. Bukan bertanya kepada teman dia. Karena teman dia itu pasti bakal ngeledekin diri dia. Saya lihat ya. Kalau ada kartu Six of Wands ya. Karena di sini ada kartu kayak ya. Dia tidak bisa juga memungkiri keadaan. Kalau hari ini kamu telah menang atas diri dianya tersebut. Jadi Leo ada di sini. Kemudian ada kartu Three of Wands. Ya. Di belakang orang ya. Entah di belakang teman-teman dia. Ataupun ya. Di belakang teman-teman kamu ya. Saat dia sedang menyendiri di dalam kamar gitu kan. Kembali dibongkar HP-nya tersebut. Cari akun kamu buat akun palsu gitu kan. Lihat lagi foto kamunya tersebut. Pandang-pandangi lagi. Orang ini masih memandang kamu dari jauh ya. Dan dia masih berpikir untuk datang kepada diri kamu. Saya lihat. Ada kartu Six of Wands ya. Dalam konteks dia itu ingin mencari perhatian kamu lagi. Ingin membuat supaya kamu ini memperhatikan dia lagi. Atau kayak gimana kan. Oke. Terhubung dengan Jodhia Arias. Ada di sini. Kemudian kartu terakhir di sini. Ada kartu Queen of Pentacles. Reaksi dia ya. Semakin kamu dipandang. Kayaknya semakin kamu ini makin cantik. Semakin kamu dipandang. Kamu ini kok kayaknya makin lama-lama makin cantik. Apalagi hari ini. Di foto terbaru kamu. Kok kayaknya kamu ini udah berubah drastis kan. Ada kartu The Dead di sini ya. Oke. Kamu makin cantik. Kamu makin sukses gitu kan. Dia semakin betah memandang diri kamu. Tapi itu saat di belakang orang. Di belakang layar. Tapi kalau di depan orang. Dia itu pura-pura cuek. Sok pura-pura kayak ya. Memfokuskan diri untuk pura-pura sibuk kerja lah. Beginilah. Begitulah. Tapi. Kalau orang-orang udah meninggalkan diri dia. Saat dia udah menyendiri. Ya wow. Kembali lagi dibuka HP-nya tersebut kan. Oke. Dipandang-pandangi lagi foto kamu ini. Masih ada perasaan cinta loh. Orang ini kepada diri kamu. Masih memantau kamu dari jauh. Dan ada kartu six-sap one. Dia itu masih ingin datang ya. Ingin mencari-cari perhatian dari diri kamu. Tetapi ya karena gengsi, takut malu ya. Dia itu pura-pura buang muka. Dan apa yang dia katakan kepada orang. Ih norak itu orang ya. Pasang foto-foto baru gitu kan. Mau cari-cari perhatian publik ya. Begini begitu ya. Dia katakan kayak gitu kepada orang. Tapi sebenarnya yang pengen cari perhatian itu adalah diri dia. Bukanlah diri kamu. Sedangkan kamu ini sudah tidak peduli lagi ya. Kepada orang tersebut ya. Nah. Di sini ya. Kronologis apa yang terjadi. Antara kamu dengan orang yang satu ini ya. Kayaknya kemarin itu ya. Kamu ini putus dengan si doi tersebut. Karena dia itu lebih memprioritaskan hal lain ya. Atau lebih memprioritaskan orang lain. Daripada diri kamunya tersebut. Dan kamu itu ibaratnya kayak dicampakkan, dibuang lah ya. Atau diputusin oleh si doi ini. Oke. Dengan alasan dia itu mau kerja ke tempat yang jauh kayak begini, kayak begitu, kayak kan. Si doi dia yang pergi dari diri kamu. Tapi sekarang dia yang kebingungan sendiri. Saya lihat. Dan selama kamu bersama dengan si doi ini ya. Kayaknya doi ini kan. Karena cintanya kamu ya. Kamu ini sudah terlalu banyak berkorban ya. Sudah ada pentacles ya. Apapun sudah kamu korbankan. Terutama materi. Paling banyak kamu habiskan untuk si doi tersebut. Paling banyak mengeluarkan duit untuk si doi tersebut. Tapi setelah ya. Eh, duit kamu ini sudah dimorotin ya. Sudah diperas oleh diri dia. Karena kamu ini cinta kepada diri dia. Eh, dia itu memutusin diri kamu. Dengan alasan ya, dia itu pengen pergi. Ya, pengen mencari orang lain aja. Pengen memprioritaskan orang lain. Atau pengen memprioritaskan pekerjaan dia. Pengen mencari orang lain yang jauh lebih baik daripada diri kamu. Tapi sekarang, setelah melihat foto kamu. Saat kamu ini tampak sudah sukses. Sudah elegan. Sudah mewah gitu kan. Kembali tumbuh rasa cinta kepada diri kamu. Ternyata, kenapa? Di luar sana, dia tidak menemukan orang sebaik diri kamu. Tidak menemukan orang sesukses diri kamu. Semenawan diri kamunya tersebut. Ini terhubung dengan energi jodiac Capricorn ya. Saran pesan deh untuk diri kamu ya. Yang nonton video saya ini. The Hangman ya. Kamu disuruh, somehow kamu disuruh melihat dari perspektif yang berbeda ya. Kalau kartu ini sih tidak mengatakan supaya kamu ini balikkan lagi kepada diri dia atau kayak gimana lah ya. The Hangman ini terhubung dengan energi jodiac Pisces. Sudah cukup hidup kamu ini dibuat sampai terjungkir balik oleh orang yang satu ini. Apakah kamu mau ya hidup kamu ini dibuat kayak begini lagi oleh orang yang satu ini? Oke. Kamu disuruh, cobalah ya. Melihat dengan cara pandang yang lebih dewasa dikit lah ya. Kalau misalnya orang ini balikkan lagi kepada diri kamu hanya dengan alasan melihat kamu ini udah makin cantik, makin sukses gitu kan. Itu namanya bukan benar-benar cinta. Tapi dia mencintai kamu karena harta materi dari diri kamunya tersebut. Apa gunanya kalau udah kayak gini kan. Kamu disuruh untuk ya mempertimbangkan lagi lah ya orang yang satu ini ya. Oke. Apakah dia masih worth it untuk kamu terima atau tidak kan. Kalau misalnya kamu ya masih menunggu orang yang satu ini ya. Kartu The Hangman ini mengatakan ya pengorbanan kamu ini tidak akan sia-sia penantian kamu ini ya. Cepat atau lambat orang ini pasti akan datang mencari diri kamu. The Tower Moment. Hubungan antara kamu dengan si Doi tersebut memang udah benar-benar kandas ya. Udah benar-benar berakhir. Kamu disuruh ya akhirin aja deh hubungan ini ya. Oke. Karena bersama dengan si Doi ya hidup kamu ini tidak akan memiliki perkembangan. Malahan kamu ini dibuat The Hangman terjungkir balik oleh si Doi tersebut. Apa gunanya ya. Tower Moment disini ya. Oke. Terhubung dengan Aries dan Scorpio ya. Ya silahkan kamu mengakhiri lah hubungan ini ya. Keputusan kan ada di tangan kamu. Oke. Kalaupun dia datang mencari diri kamunya lagi. Yaudah tolak aja. Gampang toh. Oke. Kemudian disini ada katu tiga pentacles ya. Disini ya. Kamu disuruh tetaplah keep ya. Tetaplah membuktikan siapa diri kamu untuk si Doi tersebut ya. Oke. Kalau tetaplah berprogres. Tetaplah menunjukkan kesuksesan kamu. Tetaplah menunjukkan perubahan dari diri kamu dari waktu ke waktu ya. Untuk si Doi tersebut. Kenapa? Ya. Karena ini bisa membuat si Doi itu kan semakin gregetan. Kayak gitu. Semakin menyesal. Semakin gigit jari dianya itu. Saat melihat kamu ini semakin berubah. Semakin baik dan semakin baik ya. Tetaplah berinovasi. Tetaplah. Terus membuktikan siapa diri kamu ya. Untuk ya. Menunjukkan value kamu ya. Untuk menunjukkan dimana letak standar kamu tersebut. Tetaplah menggunakan cara-cara yang kreatif ya. Dari dalam diri kamu untuk menunjukkan kepada si Doi ini. Meskipun melalui sosial media ya. Tapi ingat ya. Meskipun sosial media itu udah kita blokir kan. Si orang itu bisa bikin akun sosial media baru. Atau bertanya kepada teman dia juga. Saya lihat ya. Dia bisa bertanya kepada teman dia juga. Yang sekiranya teman dia itu kenal. Dengan diri kamu. Terhubung dengan Capricorn ada di sini. Kemudian di sini ada Katu Ten of Pentacles. Oh. Sebaliknya. Di dalam kehidupan kamu ya. Ini kamunya ini nyaman banget ya. Saya lihat ya. Kalau misalnya beberapa orang dari diri kamu sudah memiliki pasangan baru ya. Sudah memiliki tambatan hati yang baru. Maka fokuslah dengan pasangan baru kamu tersebut. Nggak usah kamu pikirkan si Doi itu lagi. Dan Ten of Pentacles. Kalau misalnya kamu ini masih single ya. Berikan perhatian kamu kepada keluarga kamu. Ataupun karir pekerjaan kamu tersebut. Karena ada kemungkinan. Kamu akan mengalami sebuah peningkatan. Sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa ya. Oke. Fokus terhadap pundi-pundi keuangan kamu. Karena melalui kesuksesan. Kamu bisa membuktikan. Di mana letak nilai kamu berharganya di diri kamunya tersebut. Yang membuat dia itu semakin menyesal. Semakin gigit jari. Telah meninggalkan diri kamu. Oke. Terhubung dengan energi Jodiac Virgo ya. Ada di sini. Beberapa orang kalau misalnya ya. Kamu merasa sakit api hancur kayak akibat perbuatan dia tersebut. Tenang aja. Tuhan itu pasti maha adil ya. Kamu akan diberikan hadiah pengganti. Kesuksesan ya. Kemudian di sini ada kata Three of Cups. Tunjukkanlah sesuatu yang happy-happy. Ingat di sosial media itu. Jangan menunjukkan sesuatu yang sedih-sedih ataupun galau. Kepada orang yang satu ini ya. Jangan menunjukkan sesuatu yang sedih-sedih atau galau-galau. Kepada diri dia ya. Kenapa? Kalau kamu menunjukkan sesuatu. Kamu memposting sesuatu yang sedih. Memposting sesuatu yang galau. Dianya itu senang. Melihat diri kamunya itu galau. Melihat diri kamunya itu sedih. Karena di dalam hatinya itu kan. Wah. Dia merasa kegeeran. Dia merasa begitu berharganya diriku ya. Lihatlah. Sampai sekarang ya. Postingan dia itu masih sedih kan. Oke. Masih marah-marah. Masih galau-galau gitu kan. Berarti tandanya ya. Diriku ini masih berharga di mata dia ke GR-an. Padahal belum tentu postingan kamu ini ditujukan untuk diri dia. Jadi kamu disuruh tetaplah ya. Happy. Bawa enjoy. Bawa happy kayak bersama dengan teman-teman kayak. Kumpul bareng kayak. Kemudian jepret kayak selfie-selfie kayak ya. Posting di sosial media. Sesuatu yang bahagia kayak. Supaya apa. Semakin dia melihat diri kamu bahagia. Maka dia semakin akan merasa kalau dirinya itu sudah tidak berarti apa-apa. Bagi diri kamunya lagi. Oke. Tanpa diri dia pun. Kamunya itu udah bahagia. Kamunya ini juga udah happy. Diri dia itu tidak berharga sama sekali. Kayak gitu lah ya. Terhubung dengan energi jodiac cancer ada di sini. Kemudian saya akan tarik ya. Inisial dari si orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelak mobil, pelak motor dari si doi itu. Atau nama panggilan dia atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi ya. Ada huruf G. Maaf, saya agak masuk angin ya. Makanya agak lemas. Ada huruf M. Oke. Ada huruf V. Ada huruf A. Ada huruf H. Kemudian ada huruf apa lagi? J. G lagi. Wah, G ini kenceng ya. Kemudian ada huruf E. Ada huruf L. Ada huruf C. Oke, inilah inisial yang ketarik untuk pembacaan kita kali ini ya. Kalau kamu merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, positif di channel saya ini. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna. Untuk membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan kotorong-nya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, dan saya ingin ucapkan dulu terima kasih banyak ya untuk beberapa orang yang telah sudi kiranya mendukung channel saya ini dengan cara klik subscribe ya. Like dan komen positif di channel saya ini. Oke, itu bisa membuat channel saya ini makin berkembang nanti ke depannya ya. Jadi mohon rame-rame subscribe ya channel saya tersebut ya. Mohon dibantu ya. Oke. Dan saya ingin mendoakan beberapa orang ya yang telah sudi kiranya memberikan amal donasi kepada diri saya untuk membeli peralatan ya. Untuk membuat reading-an seperti kartu tarot baru, oracle baru ya. Oke. Yang nantinya, reading-an itu akan dibuat untuk membantu diri kamu juga kan. Udah itu ya. Untuk membeli peralatan spiritual seperti batu pendulum, batu kristal ya. Oke. Hyo, dupa, lilin, minyak kan. Dimana akan digunakan untuk mendoakan diri kamu terima kasih banyak ya. Untuk diri kamu sekalian ya. Untuk membeli pakan kucing untuk kucing jalanan adopsi saya yang bernama Pau-Pau dan Junjun itu ya. Oke. Doa saya semoga ya. Kamu diberi kesehatan, umur yang panjang, rejeki yang berlimpah, dibukakan pintu jodoh kamu. Dan kamu dijauhkan dari orang-orang yang toksik doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Oke. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.